Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dekat-dekat berat-dekat semuanya Gimana sudah pada profit pagi-pagi ya Tuh mantap ya Dari sekian setup yang saya bagikan Di channel telegram Baru satu setup aja Yang di touch ya Ini saya bukannya Pakai trading view ya Tidak menggunakan MT4 Karena akan ada Pergi-pergi jauh Jadi saya juga gak akan menggunakan MT4 kalau pakai trading view bisa dibuka di handphone jadi masih ke safe ya historinya nah memang lah kalau yang tidak menggunakan broker XNES itu tidak akan nampak sekali disini tak akan nampak apa-apa, ini time frame H4, disini hanya nampak ada candle bullish engulfing, biru-biru hijau-hijau, naik-naik disini tak nampak ada rally base rally, jika dikecilkan ke H1 pun disini baru nampak rally base rally, tetapi rally base rally-nya tak power lah jika bukan H1 nah gimana nih caranya, mensinkronkan LP LP MT4 kita dengan trading view kita cari disini servernya apa servernya disini ada Wanda, Forex.com Capital.com, nah kalau yang menggunakan XNES itu pilih City Index disini City Index LP-nya City Index apa itu LP? landing page landing page daripada trading view yang ditampilkan di broker MT4 itu City Index untuk yang XNES tapi bukan yang XNES silahkan pilih jadi jangan beranggapan jika tampilan candlestick pola candlesticknya berbeda dengan broker-blocker lain jadi bukan anggapannya wah ini brokernya menipu nih saya menggunakan Okta saya menggunakan Justforex saya menggunakan HMF tak ada disini really best dari H4 tapi kalau di XNES ada wah ini penipuan blockernya bukan penipuan ingat bukan penipuan tapi landing page yang diambil daripada MT4 broker-blocker itu dia mengambilnya beda beda server nih disini banyak kan tuh servernya banyak landing page-nya pilih jadi yang masih beranggapan di apa ditipu karena berbeda candlestick tolong buka lebar-lebar matanya ya perdalam lagi tuh ya mu tradingnya jangan ngomong seperti itu ya nah kalau yang XNES gunakanlah City Index K disini ada rally base rally rally base rally lalu disini ada drop base drop base rally base rally di time frame H4 saya suruhkan look harga segini ya look harga segini ya Allah stop loss tadi 20 pip sudah oke look disini ada apa di harga ini saya tidak memberikan penjelasan tetapi saya yakin yang mengikuti selalu youtube saya itu paham ada zone apa disitu oke nah disini saya paskan lagi nah ini zone-nya kecil zone untuk open posisinya kecil rally base rally yang nge-break daripada candle bearish angle di sini ada bearish angle di failed bearish angle di break oleh pergerakan rally base rally zone-nya itu 10 pip dan saya sudah invokan jangan taruh 10 pip tapi taruh 20 pip kalau yang taruh 10 pip sudah pasti MC sudah zone-nya kecil ditaruh 10 pip lagi kalau ditaruh 15 pip itu juga kena MC karena price terjun sampai dengan itu kurang lebih 17 pip lalu price terbang 60 pip ya price terbang 60 pip tetapi saya sub-entry jadi saya terbang kurang lebih sekitar 75 pip nah zone-nya kecil nah zone-nya kecil setelah zone-nya kecil disini ada apa ada bearish angle thing mana candle bearish angle thing saya zoom ya biar nampak jadi saya jelaskan hari ini lihat disini ada CS dan ini CS memang bodinya lebih besar yang merah lalu pergerakan sudahnya drop signifikan biasanya orang open cell ketika melihat candle seperti ini disini tetapi disini di break oleh pergerakan rally base rally ini candle bearish angle thing jika di zoom lagi shadow CS ini dan CS ini lebih tinggi CS ini dia lebih sedikit saja gak nampak ya saya zoom lagi nah hanya sedikit melebihi sedikit ini sudah bisa disebut engulfing oke selain daripada ada zone candle bearish engulfing disini juga ada yang namanya SSR significant support and resistance makanya saya infokan di channel telegram boleh open buy disini memang pergerakannya sederang drop sekali wah ini abang ini yang ngasih kayaknya ya asumsinya ini abang yang ngasih mapping signal open posisi buy gila orang sedang turun-turunnya ke open posisi buy nah kalau belum paham mengenai teknik various engulfing field memang seperti itu anggapannya tapi lihat disini di break ketika di break kalau tidak di break dia biasanya kita akan open posisi sell disini berharap price turun tapi disini di break rally best rally nah jika di break nah jika di break nah dan juga ini tak ada significant atau previous high disini yang sejajar dengan candle various engulfing tidak ada preview side jadi disarankan untuk open posisi sell disini tetapi kita mesti nunggu price break daripada candle various engulfing setelah di break ketika price masuk ke kawasan sini kawasan sini rally kita kita boleh entry entry buy memang seperti itu polanya candle various engulfing failed dia mesti di break terlebih dahulu setelah di break dia masuk kawasan lagi barulah boleh open posisi buy dan ini menjadi kawasan swap zone zone sell lemah di kalahkan oleh zone buy yang sangat power kalau yang nanya power tak power lihat sendiri price terbang memang lambat dan tadi pagi ada news pukul 7.30 kalau tidak salah price naik dan sekarang price naik saya sudah invokan boleh TV di sini dan kemungkinan besar price masuk ke area sini ini hampir di touch pada saat news memang naik news tapi tak sampai tapi tenang aja boleh masih di hold hold aja udah mau sampai sini boleh ataupun sampai harga 0.93181 itu boleh di hold ya boleh di hold nah udah taruh aja take profit di sini satu di sini satu di sini satu kalau yang open-open layer sudah saya infokan juga kemarin ya silahkan close separuh apalagi yang full margin kalau open full margin lalu price naik 20 pip atau 30 pip itu silahkan di close ke full margin sebab apa pasti profitnya sudah lebih dari 100% bahkan 100% dari saldo itu udah close aja close separuh separuh lagi hold holdnya dimana sampai mana sampai area supply zone karena ini area demand zone ya jadi untuk pair ayo di kanada yang masih ngehold seperti saya hold aja udah sampai atas sampai atas ya tradingnya slow slow aja gak usah apa namanya gak usah terburu-buru memang marketnya juga slow slow tapi perlahan dan pasti ya sekarang hari ini saya tidak akan membahas pair XAUUSD terlebih dahulu ya kenapa karena sudah saya upload di video sebelumnya XAUUSD itu kita harus masih menunggu dan setupnya pun masih sama nanti akan saya upload lah updateannya di channel telegram nah sekarang saya akan masuk ke pair lain tapi masih major pair ya USD masih pair USD tetapi USD nya apa nih oke USD Jepang ya saya cari capital dulu USD JPY karena saya menggunakan XNES ya nah city index city index kalau yang bukan XNES silahkan pilih apapun disini ya LP nya landing page nya karena akan berbeda saya besarkan dulu lah ke time frame H4 ah di time frame H4 disini itu kita ada candle bearish engulfing disini untuk don't open posisi sale lalu disini ada drop base drop yang dimana sudah di touch 1 kali dan sekarang sudah masuk ke kawasan touch ini boleh entry ya boleh entry saya infokan lagi boleh entry sale sekarang dan kebetulan saya juga buka empty for nah saya akan open lah sekarang mana sebentar saya open posisi dulu ya saya open posisi dulu kedengaran ya suaranya oke saya dah open disini saya dah open posisi disini ini kawasan entry sale sebab saya sebab apa open posisi sale disini saya taruh dulu yang namanya disini itu short position disini saya taruh ya lalu stop loss kurang lebih saya taruh lah emang berapa zone ini ini sampai sini 25 pip saya taruh 30 pip dan take profit nya berapa pip disini sampai dengan kurang lebih 100 pip 90 pip stop loss 30 pip take profit pasin dulu lah stop loss 30 pip take profit 90 pip stop loss 30 pip take profit 90 pip nah sebab apa saya open posisi sell this area padahal belum jamnya jamnya itu market US itu malam setengah 8 tapi saya sudah open posisi disini nah taruh lah garis horizontal line disini selain daripada drop base drop yang signifikan disini ada rally base rally yang signifikan juga ya ilah ilah disini ada rally base rally yang signifikan di kawasan garis horizontal line dan ada support support resistent resistent intinya ada SSR dan rally base rally yang signifikan disini naik sebatang and then price turun lagi sebatang and then drop touch satu kali dia drop lagi touch yang kedua kalinya boleh entry gak boleh masih fresh kok gak apa-apa lalu kita kecilkan ke time frame H1 kita lihat lagi ada apa disini kalau disini ada apa lagi ini ini demand 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 sudah pada kosong demand kosong supply tinggi maka price akan senang untuk turun semoga aja turun karena bukan saya yang menggerakkan market mungkin kalau video ini sudah saya upload rekan-rekan akan ketinggalan open posisinya akan ketinggalan entry sell nya gimana kalau ketinggalan entry sell yaudah jangan dipaksakan entry sell lagi dimana nanti di atas jika ini failed failed mapping failed setup udah kita tunggu aja di atas di harga berapa disini saya taruh horizontal line di harga 134.500 kita boleh melakukan entry sell terus kalau yang mau open posisi buy gimana gitu kan kita sejatinya itu trading itu follow market kan kita follow market sejatinya trading itu tetapi ketika follow market juga ada baiknya kita counter trend tidak seharusnya tidak seharusnya tidak selalu kita harus follow market tapi counter trend juga ada nah kalau maupun posisi buy dimana ini time frame hash pour taruh horizontal line disini di harga 130.136 oke disini saya melihat ada something ada candle bullish angle pink hijau hijau ini shadow nya shadow CS ini lebih rendah daripada CS ini dan pergerakannya drop significant dan belum di touch sama sekali belum di touch sama sekali jadi nanti jika price turun kurang lebih sekitar 200 pip 236 pip kita boleh entry buy disini mantap stop loss kecil 30 pip take profit 200 pip biaya biaya kalau jadi seharian sekarang tapi tidak akan turun sampai 200 pip paling turun kurang lebih juga banter banternya itu sekitar 100 pip maksimal 80 pip 70 pip atau 60 pip 1 banding 2 sudah boleh di close jadi untuk target maksimumnya disini dan disini kita boleh entry buy boleh entry buy nah yang menjadi pertanyaannya selalu ini power gak? power gak power? silahkan ditentukan oleh persepsi masing-masing tapi lihat lagi jika USD naik maka ini pun akan naik ya jika USD turun maka ini pun akan turun nah sekarang lihat dulu USD nya sedang apa ada gak potensi untuk turun jika memang potensinya turun otomatis yang depannya USD pun turun oke paham ya saya kecilkan lagi S1 nah kalau disini gimana nih bang nih open poisi boleh gak ada rally resistance 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 ya boleh-boleh saja silahkan tapi mas apa ya disini ada high nih high low lower low higher high price membuat pola QM buy ya price membuat QM buy pola QM buy taruh lah disini nah disini stop loss ini berapa stop loss 25 pip oke stop loss 25 pip saya melihat ada pola QM buy disini jadi makanya boleh open posisi buy this area ini mapping yang saya berikan ini tidak seharusnya atau tidak selalu hari ini pun kena price itu masuk dalam zone enggak enggak ya tapi rekan-rekan boleh save mapping setup ini sewaktu-waktu 2 hari yang akan datang bahkan seminggu yang akan datang jika setup ini sukses maka price potensi besar akan masuk ke kawasan QM buy disini ada QM buy nampak gak QM buy ini higher high ini lower low ini high ini low jika tanampak kecilkan lagi ke M30 nampak gak QM low high lower low higher high baru di touch 1x 1x touch price boom naik ini higher high bukan yang ini higher high price touch 1x and then boom naik ke atas naik ke atas significant naiknya significant jadi saya menandai area area yang ada penurunan significant dan kenaikan yang significant dan ini QM buy selain daripada ada QM buy disini ada apa lagi disini itu ada fake out juga yang dimana S1 S2 yang sama baris price turun ke bawah lalu naik ke atas boom saya taruh di jonjon memang yang lepas 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 dibilang itu stop loss hunter kalau orang orang trading bilang stop loss hunter trendnya sekarang disini boleh entry posisi buy nah kalau yang ketinggalan open posisi sell ya pasti ketinggalan sekarang boleh eh boleh jangan open sell lagi disini jika price turun sampai sini masuk lagi jangan di entry jangan di entry ya jangan di entry sell sebab apa mungkin sudah saya ulas ulas beberapa kali pun pasti sudah paham price membuat apa jika balik balik lagi seperti ini paling banter juga boleh entry sell disini saya besarkan lah ke H1 disini ada apa ini zone besar jika price ini turun tapi tak sampai di bawah sampai sini tak sampai harga 131.309 tak sampai sini tapi price masuk balik ke kawasan sini ke harga 132.467 jangan open sell lagi tapi tunggu price masuk ke kawasan berapa ini saya taruh horizontal line sudah ini saya hapus 1 masuk kawasan 133.260 sampai 134.143 ini kawasan entry sell point kawasan entry sell point kalau ingin lebih safe lagi yang atas nah karena ini potensi ada R1 nanti ini buat R2 buat R1 R2 jangan open posisi lagi tapi look to live ada apa disini look support resistant naik rally base rally drop base rally drop base drop support resistant banyak kawasan kawasan penting ya nah untuk rekan-rekan kalau mau trading itu kita tak harus ya tak harus dan tak wajib trading itu selalu di pair XAUUSD jika kita trading hanya di pair XAUUSD saja tidak melihat pair pair lain kita kapan mau mendapatkan open posisinya contohnya kemarin kalau scalping bisa 10 fit 20 fit bisa scalping tapi kalau scalping scalping asal scalping itu tidak saya sarankan makanya saya tidak memberikan setup scalping untuk XAUUSD tapi mapping pair pair lain dan juga saya berikan juga yang kanada yang sekarang masih di hold dan sekarang saya berikan lagi USD Jepang Yen moga-moga berdoa ini setup failed tak seakses artinya saya pun kena stop loss saya puker stop loss dan price pun naik ke atas tapi jika price naik ke atas otomatis XAUUSD pun turun jika USD naik XAUUSD turun tapi bila dilihat XAU USD XAUUSD XAUUSD tidak pakai U nah XAUUSD yang city index ya lihat price membuat apa nah ini H1 ya lihat bergerak di sini sini saja nggak nggak ada pergerakan yang signifikan tapi kalau di scalping naik open sale turun open buy nggak apa-apa tapi kan sudah saya bagikan juga untuk open posisi buy yang safe saya kasih yang safe di sini sini saja ini sedang melakukan pemadatan maka potensi price naik baru boom terjun ke bawah ya price naik and then boom terjun ke bawah ya jadi untuk XAUUSD belum belum saatnya kita untuk open posisi sale untuk open posisi buy pun belum saatnya kita mesti menunggu kalau mau open buy yang safe di sini bukan di sini ini Sarah taruh saya di sini open buy di sini yang lebih safe kalau sini boleh open buy di sini tapi kalau di sini jangan open buy nggak saya sarankan kalau di sini oke nggak apa-apa low risk dapat stop loss pun kecil jika setupnya gagal tapi jika berhasil price akan senang untuk naik tapi sekarang kondisinya gold gimana nah ini kan memanatan potensi dia naik naik set udah setelah naik barulah dia turun tapi lihat dulu USD seperti apa USD kapital kapital yaudah kapital lah nah seperti apa USD sedang turun kan nah sedang melakukan penurunan nah karena sedang melakukan penurunan otomatis XAU pun sedang melakukan kenaikan tapi ya silahkan make sure lagi lah oleh rekan-rekan sendiri nah ini area untuk open sale kalau mau ya kalau enggak pun enggak apa-apa nantilah saya infokan di channel telegram oke nah disini open sale sudah touch belum sudah ini sudah touch nih oh belum touch belum touch sama sekali belum touch tapi potensi dia tetap masih turun dan XAU pun akan naik maka otomatik yang open posisi saya pun tadi USDJ PANG YEN dia akan turun baik lagi lah sesuai analisa masing-masing ya nah buat yang menanyakan kelas sama saya itu saya belum bisa buka kelas online nanti saya buka kelas online juga free yang enggak berbayar free enggak berbayar yang mau belajar sama saya trading saya kasih free enggak berbayar yang berbayar itu hanya yang open kelas dan yang coach one on one saja saya latih ya one on one selama satu bulan itu baru berbayar dan yang offline kelas pun berbayar kenapa berbayar dikarenakan itu memakan waktu pribadi saya ya karena memakan waktu pribadi saya makanya saya kenakan charge biaya tapi kalau yang online kelas itu jadi misalkannya ada 10 orang yang ikutan ada 20 orang yang ikutan itu saya free kan tidak berbayar free tapi nanti ya nanti tunggu selesai yang offline kelas dulu dan yang coach one on one jarak jauh menggunakan via zoom ya itu yang ingin private saya boleh oke mungkin sekian mapping dari saya semoga bermanfaat dan dapat membantu proses trading rekan-rekan oh iya satu lagi saya hampir lupa sebentar kalau ngomongan ngerokok gak enak nah jadi gini saya titip pesen buat rekan-rekan yang pertama jangan purmargin yang kedua tolong jaga mm yang ketiga jika saya memberikan setup ataupun mapping di channel telegram tolong make sure kembali jadi jangan beranggapan saya kasih mapping and setup di channel telegram itu sudah profitable 100% gak seperti itu tapi pelajari lagi memang saya kadang-kadang kasih reason saya open poesi apa kadang-kadang pun tak saya kasih reason kenapa saya tidak kasih reason karena saya percaya rekan-rekan selalu menonton video saya sampai akhir bahkan ada yang menonton playlist yang bab belajar forex dari nol pelajari tuh bab belajar forex dari nol karena selalu saya gunakan di setiap open posisi meskipun ada beberapa teknik yang belum saya sampaikan tapi itu bab advance beda lagi gak akan saya sampaikan di youtube bab advance ya gak akan saya sampaikan di youtube beda lah terus nah jika trading jangan terpaku ke pair XAU USD saja tapi lihat pair pair lain ya karena banyak setup terus jangan terpaku terhadap jam trading jam trading misalkan pagi hari itu kan asian season terus nanti new york season jam 2 new york season terus nanti setengah 8 london season saya suatu tukar antara new york dan london nah jika rekan-rekan mapping dari pagi kebetulan menemukan seperti saya USD jepang major pair major pair kan nanti USD depannya USD kan nanti itu malam setengah setengah 8 tapi sudah menemukan setupnya di pagi-pagi ataupun pair euro USD ataupun GBP USD teman-teman menemukan setup mappingnya di pagi hari masuk zone teman-teman boleh di open posisi tidak ya open posisilah jika masuk zone tetapi jika masuk zone ya jangan open posisi eh open posisi open posisi tetapi ketika kita melakukan open posisi bukan di jam open market itu pergerakannya lambat seperti sekarang USD jepangnya ini pergerakannya lambat karena apa karena belum sesi dia ini major pair USD depannya USD nanti setengah 8 ya nantilah setengah 8 dia pergerakannya baru signifikan cepat tapi kalau masih di jam asian season ya lambat lambat makanya kalau pengen pengen trading cepat pergerakannya cepat pada saat pagi hari trading di asian season tapi jika ada setupnya jika ada mappingnya jika tak ada jangan terus gimana jika nanti jam 2 atau jam 3 sore ada setupnya sedangkan pairnya pair USD itu bukannya nanti malam boleh di open kak boleh open posisi saja jadi gak ada misalkannya teman-teman menemukan mentor yang bilang ya mohon maaf jangan open posisi dulu ini masih asian season udah tinggalin udah ya tinggalin ya udah tinggalin saran saya udah tinggalin itu hanya jam open market saya guys bawahi lagi hanya jam open posisi market jam seperti itu jika jam open market asian yang cepatnya asian new york season dan london season itu lambat jika ingin mendapatkan pegangannya cepat ya open posisi di jam open market nya ya mungkin sekian dari saya ya semoga bermanfaat dan dapat membantu proses tadi rekan-rekan semuanya ya oke sudah profit berapa pip 10 pip oke 10 pip take profit jangan ikut-ikutan channel kayak itu jangan keluar aja ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati